Menikahi Gadis Desa Bab 14 Sebelum bertemu wanita yang ada di dekatnya ini, banyak kata yang ingin Freddy ucapkan, saat dia masih berangan, andai bisa bertemu. Tapi, setelah bertemu, dia bingung harus memulai pembicaraan dari mana. Diana bisa kita bicara. Diana menghela nafasnya kasar. Ikuti aku. Ucapnya. Freddy langsung menelpon anak buahnya, agar mengambil mobilnya yang terparkir di depan halte bas dekat gedung Agung Jaya Group, sedang dia mengikuti Diana. Diana terus melangkah cepat di depan Freddy, walau ketinggalan akhirnya Freddy bisa bernapas lega saat melihat Diana masuk ke sebuah kafe. Tempat duduk yang paling ujung di dekat jendela menjadi pilihan Diana, dia duduk di sana, dia hanya diam wajahnya pun tidak berekspresi apapun. Beberapa saat kemudian Freddy duduk di kursi yang ada di seberangnya dan memberikan satu gelas de yang dia pesan sebelumnya. Terima kasih, ucap Diana dengan nada yang sangat dingin. Terima kasih atas bantuanmu telah menangani keluarga Harrysons. Freddy menatap begitu dalam kearah Diana. Sebuah kehormatan bagiku bisa membantu kamu, Diana. Jadi, kamu tidak perlu berterima kasih, Diana. Oh, kalau begitu aku pergi dulu. Diana segera beranjak dari posisinya, melihat Diana berdiri. Freddy pun refleks ikut berdiri. Saat Diana mengaitkan tas ke bahunya, dengan jelas mata Freddy melihat perban yang membalut kedua telapak tangan Diana. Kenapa kedua telapak tanganmu bisa terluka? Suara Freddy terdengar bergetar, raut wajahnya pun seketika diselimuti kekhawatiran. Diana tidak mempedulikan pertanyaan Freddy, dia meneruskan niatnya untuk pergi dari kafe ini, saat Diana melintas di samping Freddy. Freddy ingin meraih tangannya, namun sebelum itu tercapai Diana lebih dulu mendorong laki-laki itu agar menjauh darinya. Jangan berani, Manny tiga entuhku. Freddy merasa bersalah karena terlalu lancang berusaha menintu Diana. Maafkan aku, Diana. Pandangan mata Freddy masih tertuju pada tangan Diana yang kini tersembunyi di ujung lengan panjang bajunya. Kenapa kamu bisa terluka? Dan bagaimana lukamu? Diana memandangi kedua telapak tangannya yang berbalut perban. Hanya luka kecil? Tidak apa-apa, jawab Diana dingin. Luka kecil? Kenapa harus diperban? Sesaat Diana terdiam. Kemudian senyuman yang begitu dingin dan kaku terukir di wajahnya. Tidak perlu sekawatir itu. Diana menoleh ke arah kiri dan kanannya, memastikan keadaan aman untuk terus berbicara. Beberapa waktu lalu, aku memang meminta bantuan pengacara Nizam untuk berbicara denganmu, untuk meluruskan semua masalah keluarga Harisons dan Agung Jaya. Apa karena hal itu kamu berpikir aku memberimu kesempatan agar kau bisa dekat lagi denganku? Kalau demikian pemikiranmu, maka Anda salah besar Tuan Freddy, dan Anda salah faham atas apa yang terjadi sebelumnya. Freddy menunduk, terdengar hembusan nafas yang begitu kasar dari arahnya, sejenak dia menegakkan wajahnya kembali dan menatap Diana. Aku tidak pernah memikirkan hal itu, Diana. Ucapnya pelan. Terus apa maksudmu dengan keadaan sekarang ini? Apa tujuanmu berusaha menemuiku dan ingin berbicara denganku? Freddy tidak bisa menjawab. Lidahnya seketika terasa keluh. Kau terlalu emosional. Egois. Suka mengambil keputusan sendiri tanpa mempertimbangkan sebab dari tindakanmu. Kamu juga tidak pernah memikirkan perasaan orang lain. Wajah Diana terlihat begitu kesal dan menahan kemarahan yang teramat besar. Tet, tet, tet. Tiba-tiba handphone Diana berdering. Perhatian Diana terpecah. Dia segera memeriksa layar handphonenya. Waktunya minum obatmu. Ternyata itu adalah alarm yang Ivan setel, artinya saat ini waktunya dia meminum obatnya. Teringat sosok Ivan, aura dingin yang sedari tadi menyelimuti Diana seakan mencair, Diana yang tadi kesal dan gusar, sekarang merasa sedikit tenang, kemarahan yang tadi mulai menyala seketika padam. Diana menghirup nafasnya begitu dalam dan menghembuskannya perlahan. Merasa lebih lega, dia membuka tasnya dan mengambil sesuatu dari dalam sana. Diana menaruh sesuatu di telapak tangan Freddy. Ini untukmu. Diana memberikan sebuah kartu pada Freddy. Ambil uang dengan kartu itu, berapapun dan sebanyak apapun yang kamu mau, ambillah. Diana pun pergi begitu saja meninggalkan Freddy. Freddy menatap nanar kartu yang ada di tangannya. Ada perasaan yang sulit untuk Freddy utarakan, rasa bersalah dan penyesalan yang teramat besar membuat lidahnya tidak bisa mengucapkan kata-kata. Freddy langsung menyusul Diana, saat dia keluar dari kafe, Diana sudah hampir sampai di jalan utama. Diana, panggilnya. Panggilan Freddy berhasil menghentikan langkah Diana, wanita itu menoleh ke arahnya. Secepat yang dia bisa Freddy berlari mendekat pada Diana. Dia memberikan kartu itu pada Diana. Aku tidak pantas menerima imbalan apapun darimu. Pandangan mata Freddy begitu dalam. Aku banyak berhutang padamu Diana, jangankan masalah kecil seperti ketegangan keluarga Harrison dan keluarga Agung. Masalah yang sangat besar pun aku siap membantumu dan pasang badan untuk membantumu. Diana membalas tatapan mata Freddy dengan tatapan yang begitu dingin. Sejak lama aku ingin mengatakan ini Diana. Tapi, aku tidak punya kesempatan untuk mengatakannya. Sesaat Freddy terdiam mengumpulkan keberaniannya untuk meneruskan ucapannya. Diana, maafkan aku atas kejadian satu tahun yang lalu, ucapnya liri. Diana mengambil kembali kartu yang dikembalikan Freddy. Bagus kalau kau tahu dan kau sadar, kalau kau berhutang banyak padaku. Diana pun langsung pergi meninggalkan Freddy. Freddy mematung berdiri di posisinya, matanya terus memandangi punggung Diana yang semakin menjauh dari pandangan matanya. Melihat Diana berdiri di tepi jalan, seketika kilasan bayangan satu tahun seakan terulang. Satu tahun yang lalu, seorang wanita berdiri di tepi jalanan sepi, di sekitarnya banyak derah berkeseran di mana-mana. Hujan lebat pun turun kala itu, hingga di tempat itu seakan menjadi sungai derah, karena air hujan yang menyapa permukaan tanah menjadi merah, karena bercampur dengan derah, hingga air hujan yang ada di permukaan tanah bewarna merah. Dere TTT. Getaran handphone Freddy menyadarkannya dari lamunan kilasan masa lalu. Dia segera meraih handphonenya. Melihat nama sekretarisnya, Freddy pun langsung mengangkat panggilannya. Iya? Tar. Tuan, mobil Anda sudah dibawakan oleh supir Anda ke kantor. Kapan Anda ingin dijemput? Nanti aku kabari. Baik Tuan. Oke. Ada lagi. Hanya itu Tuan. Atar. Iya Tuan. Bisa kamu cari tahu informasi tentang Diana Rahma Adelia Bramantio. Cari tahu sedetail-detailnya, kenapa kedua telapak tangannya bisa terluka. Diana Rahma cucu nyonya Selin Sang Legenda. Iya. Anda yakin Tuan ingin mencari tahu tentang Diana? Sangat yakin. Maaf, Tuan. Apakah Anda berusaha untuk mendekati dia lagi? Freddy terdiam. Dia tidak menjawab pertanyaan sekretarisnya. Maaf, Tuan. Bukan saya lancang dan mencampuri urusan Anda. Tapi saat ini, Diana cucu nyonya Selin sudah bertunangan. Dia bertunangan atau tidak, itu bukan masalah. Aku hanya ingin tahu, kenapa tangan Diana bisa sampai terluka. Baik Tuan, saya mengerti. Tapi, bolehkan saya memberi sedikit saran. Silakan. Jika Anda berusaha mendekati Diana lagi, sebaiknya semuanya Anda perhitungkan. Jangan sampai Anda mengambil langkah yang salah lagi, Tuan. Di kediaman keluarga kesuma. Veronica hanya bisa diam dalam dekapan ibunya. Pikirannya semakin kacau. Segala rencananya selalu gagal. Bahkan hari-harinya menghirup udara bebas semakin sedikit. Karena jika persidangan dimenangkan oleh Diana, uang dan jabatan ayahnya tidak bisa menukar kebebasannya. Danu berulang kali memijat pelipisnya. Sangat pusing dengan masalah yang Veronica timbulkan. Usahanya membuju Ibu Tiri Diana agar Diana mencabut tuntutannya juga tidak membuahkan hasil. Sedang hari persidangan pertama semakin dekat. Pengacara Nizam berhasil membuat persidangan lebih cepat. Ini mematahkan usaha kita supaya persidangan ditunda lebih lama. Gerutu pengacara Veronica. Sore ini mereka harus menghadiri sidang pertama kasus yang menyeret Veronica. Bagaimanapun caranya, kalian harus bisa mengatur supaya Veronica diperbolehkan tidak menghadiri sidang, selama Yesta. Itu sudah kami atur nyonya. Persidangan kali ini hanya diwakili oleh kuasa hukum. Sepertinya pihak Diana juga tidak datang. Aku kemarin mendengar sekilas kalau Diana tidak bisa hadir dalam persidangan sore nanti. Kenapa kasus ini sampai ke pengadilan? Apa kamu tidak bisa membereskannya di awal Danu? Wanita tua itu menggeleng, dia tidak rela cucunya diseret ke meja hijau. Kemana kekuatan kamu Danu? Kamu diam saja lihat anakmu. Ibu, aku sudah berusaha sebisaku. Sahut Danu. Sepertinya aku juga harus turun tangan untuk membela cucuku. Ibu mau apa? Tanya Mayesta. Menemui Zunia, berbicara sebagai seorang teman dengannya. Ide nyonya besar sangat bagus, setidaknya kalau nyonya besar bisa membujuk keluarga nyonya Zunia untuk memaafkan Veronica, maka Veronica akan terbebas dari satu pasal, setelah pengacara Veronica. Kalau begitu, panggilkan supir, biar situa renta ini turun tangan. Ucap nenek Veronica kesal. Dia merasa yang muda tidak becus menangani urusan ini. Di tempat lain, Diana duduk santai di salah satu bangku taman yang ada di kampusnya. Sejak pagi dia membolos. Semangat belajarnya saat ini pudar. Pikirannya masih memikirkan tentang siapa yang berniat mengbisinya. Pikiran Diana terbang entah kemana. Apakah mereka yang berniat membunku, berkaitan dengan pembunhan ibuku? Kalau iya, maka kerja kerasku untuk menyingkap misteri Kemptian ibuku sedikit lagi menemui jalan terang. Tapi siapa mereka? Diana menilik jam tangannya, sebentar lagi mata kuliah Profesor Russell akan selesai, Diana bangkit dari duduknya, dan segera memacu langkahnya menuju kelas Profesor Russell. Di dalam kelas, Profesor Russell mulai membereskan beberapa kertas yang ada di atas mejanya. Ada pertanyaan. Matanya memandangi semua mahasiswanya. Tidak ada Prof, jawab semua mahasiswa serentak. Sekian kelas saya hari ini, jangan lupa tugas dari saya dikumpulkan minggu depan, kalau ada yang kesulitan silakan datangi saya ke ruangan saya. Profesor Russell pun meninggalkan kelasnya. Di depan kelas Profesor Russell memeriksa jadwalnya, fokusnya tiba-tiba terusik saat sekilas pandangan matanya tertuju ke ujung lorong. Di sana terlihat Diana berdiri, pandangan matanya begitu tajam tertuju pada Profesor Russell. Merasa Profesor Russell menyadari. Keberadaannya, Diana berjalan menuju tempat yang dia rasa sepi, Profesor Russell melihat-lihat keadaan sekitar, karena sepi dia pun segera menyusul Diana. Di tempat itu hanya Diana dan Profesor Russell. Kenapa kamu sangat susah dihubungi? Pertanyaan yang sejak kemarin berputar di benak Diana. Aku hanya hati-hati Diana. Hati-hati. Iya, aku tidak ingin ada yang curiga kalau aku salah satu orang yang membantumu. Jadi, kamu sudah menemukan identitas orang yang ingin membunku. Belum. Russell menghembuskan napasnya begitu kasar. Aku yakin, mereka orang yang sangat kuat pengaruhnya, sangat sulit melacak dan mencari tahu tentang mereka. Mereka bukan orang sembarangan, Diana. Aku sangat mohon padamu agar kamu semakin waspada dan meningkatkan kehati-hatianmu. Mereka sangat hebat pastinya. Diana terlihat membuat otaknya bekerja keras memikirkan hal ini, sampai saat ini identitas orang yang ingin membenuhnya belum juga terungkap. Sekuat apa? Dan sehebat apa mereka? Pikiran Diana terus berputar tentang hal itu. Profesor Russell mengambil sesuatu dari sakunya. Ini kunci laboratorium pribadiku, lakukan apa yang ingin kamu lakukan di sana. Diana menerima kunci laboratorium Russell. Terima kasih. Diana dan Russell berpisah, Russell kembali ke ruangannya, sedang Diana pergi ke tempat lain, semangatnya untuk belajar saat ini benar-benar luntur. Ting. Handphone Diana menerima satu pesan, setelah membaca isi pesan itu, dia pun segera pergi ke tempat yang disebutkan oleh sang pengirim pesan. Di ruangan dosen. Setelah mengajar di kelasnya, Febrian memeriksa lis absensi mahasiswanya, perhatiannya terfokus pada satu nama yang sangat sering bolos pada setiap mata kuliah yang berlangsung. Diana Rahma, Brian segera mencari tahu data diri mahasiswanya, saat dia mengetik nama, Diana Rahma, hanya ada deretan nomor telepon tanpa nama dan tanpa ada keterangan status kekeluargaan, hanya nomor-nomor telepon saja yang ada pada data-data Diana. Brian memijit kepalanya, bingung mau menghubungi nomor yang mana. Brian memilih secara acak, dan langsung menelpon nomor yang dia pilih. Halo, selamat siang. Sapaan di ujung telepon itu membuat Brian berpikir. Laki-laki, dari suaranya masih muda. Tidak mungkin kalau dia ayah Diana. Halo, Sapaan itu menyadarkan Brian dari pemikirannya. Iya halo, apakah ini dengan kerabat Diana Rahma? Iya benar sekali, ada apa ya pak? Saya adalah pembimbing akademik Diana, bisakah saya meminta waktu Anda sebentar? Bisa pak. Begini, Diana Rahma sering membolos, bahkan sangat banyak mata kuliah yang dia lewatkan. Saya sangat berharap agar Anda lebih memerhatikan jadwal kuliah adik Anda. Brian terus mengatkan hal yang berkaitan dengan kuliah Diana, walau dia hanya mendapat jawaban, lia pak, dan, baik pak, dari ujung telepon sana. Di kantor Ivan, Seperti hari-hari biasa, Ivan selalu sibuk dengan bermacam berkas yang antri dengan sentuhannya. Tiba-tiba deringan handphone membuat fokus Ivan buyar. Ivan mencari benda pipi persegi panjang yang terus berdering itu, ternyata dia meninggalkan handphonenya di atas meja tamu. Yuda juga terlihat sibuk di sana. Yuda, bisa minta tolong. Yuda faham dengan maksud Ivan, dia langsung menyambar handphone Ivan dan memberikannya pada Ivan. Dari siapa? Mata Ivan kembali fokus pada layar laptopnya. Tidak ada namanya. Yuda memperlihatkan layar handphonenya itu ke arah yang punya. Bisa tolong diangkat. Jangan lupa nyalakan loudspeakernya. Yuda pun melakukan apa yang Ivan minta. Mulanya Ivan tidak fokus dengan si penelepon, mendengar itu adalah dosen wali di kelas Diana. Ivan pun mulai fokus mendengari segala perkataan dari ujung telepon sana. Sedang Yuda, dia berusaha keras menahan tawanya, saat mendengar begitu jelas segala aduan dosen tentang Diana yang membolos, apalagi saat dosen mengira kalau Ivan adalah kakak Diana. Mendengar panggilan sudah berakhir, Yuda meletakkan handphone Ivan di atas meja kerja Ivan. Tawanya pun tidak bisa dia tahan lagi. Huh! Yuda berusaha keras agar berhenti tertawa, tapi tidak bisa. Demi apa ini? Yuda masih tidak bisa behenti tertawa. Seorang Ivan Hadidwi Pangga, murid teladan dari TK sampai fakultas, mahasiswa yang sangat patuh, mendapat peringatan dari dosen. Yuda memegangi perutnya, karena tidak bisa berhenti tertawa. Berulang kali dia memukul meja Ivan, menertawakan Ivan yang ditelepon oleh dosen wali, Diana. Aku harus memberi Diana hadiah sepertinya, karena sebab dia, seorang Ivan Hadidwi Pangga yang sangat teladan, dan dia sangat mustahil mendapat surat peringatan, sekarang malah mendapatkannya. Yuda terus terkikik, dia sangat puas, baginya ini sangat lucu. Ivan menatap Yuda dengan sorot mata yang begitu tajam, memberi tatapan peringatan pada Yuda agar Yuda diam. Tok! Tok! Suara ketukkan pintu berhasil membuat Yuda menghentikan gelak tawanya. Masuk, sahut Yuda. Perlahan pintu pun terbuka. Selamat sore Tuan Ivan, Tuan Yuda. Sapa Amanda sopan? Raut wajah Ivan dan Yuda seketika berubah datar, saat melihat Amanda yang memasuki ruangan. Amanda terus melangkah ke dalam ruangan Ivan, dan berhenti di samping meja kerja Ivan. In Tuan, dokumen-dokumen penting yang Anda minta. Amanda meletakkan beberapa berkas yang dia bawa di atas meja Ivan. Oke, nanti saya periksa, sahut Ivan dingin. Oh ya Tuan, saya ingin melaporkan sesuatu. Amanda mengeluarkan handphone dari sakunya. Foto ini saya ambil di halte bas yang dekat dengan kantor kita, Tuan. Ivan dengan jelas melihat Diana dan Freddy berdua di foto itu, bahkan jarak keduanya lumayan dekat. Maaf Tuan, bukan maksud saya mencampuri, hanya saja saya khawatir kalau Nona Diana mencurangi Anda. Lihat dia sangat dekat dengan CEO Age Group. Bagaimana kalau Nona Diana adalah kaki tangan Tuan Freddy? Jangan-jangan saat dia merusak dokumen penting tempoh hari, tujuannya supaya perusahaan Tuan Ivan kalah, dan tender pastinya akan dimenangkan oleh Age Group. Saya yakin, itu semua pasti rencana Tuan Freddy. Ivan menumpukan dagunya pada tangan kanannya, mendengari laporan Amanda yang sangat membosankan. Oh, tanggapannya. Tuan harus hati-hati, jangan sampai tertipu oleh keluguannya, ucap Amanda. Oke, aku mengerti. Amanda merasa kurang puas, ekspresi Ivan yang sangat datar. Ada lagi, kalau tidak ada tolong kamu keluar. Amanda mematung, dia sangat bingung kenapa Ivan sama sekali tidak emosi mendengar semua laporannya. Amanda berusaha menyalakan api lagi. Tat, ceklak. Suara pintu ruangan yang terbuka membuat semua perhatian tertuju ke arah pintu. Melihat sosok yang baru memasuki ruangan Ivan, mulut Yuda terbuka lebar, mengagumi sosok gadis muda yang sangat cantik dengan gaun indah yang dia pakai. Gaun itu memperlihatkan indahnya lekuk tulbuh si pemilik tebu, dan memperlihatkan sepasang kakinya yang jengjang hingga atas lutut. Pemandangan yang sangat indah. Tidak hanya Yuda yang tertegun melihat gadis itu, Ivan pun ikut mematung melihat indahnya ciptaan Tuhan yang ada di depan matanya. Ternyata perasaannya tidak salah, dirinya memang aneh saat ini. Apalagi melihat tiga orang yang mematung melihatnya saat ini. Bahkan setiap orang yang berpapasan dengannya terasa aneh, karena mereka tidak berhenti memandanginya. Amanda berusaha mengembalikan kesadarannya. Selamat sore nona Diana. Diana hanya menganggupkan kepalanya, menanggapi sapaan Amanda. Diana meraih handphonenya dan mulai mengetik. Sepertinya aku harus pulang? Aku merasa aneh mengenakan gaun ini. Pas dibutik aku sadar kalau ini salah, tapi aku tetap saja bodoh dan malah mengenakannya. Aku merasa sangat bodoh sekarang. Membaca apa yang Diana tulis, kesadaran Yuda juga kembali. Tidak Diana, pekayanmu tidak salah, dan kamu tidak terlihat bodoh. Bahkan kamu terlihat semakin cantik. Aku kira tadi aku sudah berada di surga karena dilibas oleh cahaya laser yang terpancar dari sepasang mata Ivan. Merasa namanya disebut, Ivan pun juga tersadar. Dia hanya diam menatap Diana. Diana kembali mengetik. Yakin ini tidak membuatku semakin terlihat aneh. Kamu sangat cantik Diana, puji Yuda. Sepanjang jalan, aku merasa orang-orang terus memandangiku. Aku merasa yang pakai ini aneh. Yuda tersenyum membaca jawaban Diana. Mereka memandangimu, karena mereka mengagumimu, Diana. Yuda terus memuji kecantikan Diana, dan meyakinkan wanita itu, kalau yang dia kenakan bukan hal yang bodoh. Rencananya, aku akan pakai gaun ini untuk menghadiri acara ulang tahun kakek besok. Pilihan yang sempurna Diana, puji Yuda lagi. Ivan masih membisu, dia tidak bisa mengucapkan satu kata juapun. Terpana melihat Diana, juga tidak suka melihat Yuda terpesona pada Diana. Oh ya Diana, tadi dosen wali kamu menelpon Ivan, katanya kamu banyak membolos pada mata kuliah kampusmu. Diana merubah arah pandangannya ke arah Ivan, sejenak pandangan keduanya beradu tatap. Kamu masuk ke ruangan itu. Ivan menunjuk ke arah pintu ruangan khusus yang biasa dia pakai untuk beristirahat. Diana langsung berjalan menuju ruangan yang Ivan maksud. Diana mengenakan pakaian biasa, dengan atasan lengan panjang dan celana panjang, bagi Yuda itu suatu keindahan yang luar biasa. Senyuman terus mereka menghiasi wajah Yuda, pandangan matanya pun terus tertuju pada Diana, hingga Diana menghilang di balik pintu ruangan pribadi milik Ivan. Kali ini Diana terlihat luar biasa cantik mengenakan baju feminim yang saat ini dia kenakan. Melihat Yuda tidak bisa berhenti memandangi Diana, Ivan semakin geram, namun dia sembunyikan di balik wajahnya yang dingin. What? Diana disuruh masuk ke ruangan pribadi Tuan Ivan. Jangankan orang lain, selama ini Yuda saja tidak diperbolehkan masuk ke ruangan itu. Amanda masih dengan ekspresi terkejutnya, setelah mendengar Ivan menyuruh Diana masuk ke ruangan pribadi. Tuan Ivan, kedekatan Nona Diana, dan Tuan Freddy bukan masalah sepele, ini sangat membahayakan perusahaan Agung Jaya, Tuan. Kalian berdua bisa keluar dari ruanganku. Ivan memandangi Yuda dan Amanda bergantian. Tanpa protes apapun, Yuda dan Amanda langsung keluar dari ruangan Ivan. Ivan melonggarkan dasinya sambil berjalan menuju ruang pribadinya. Saat memasuki ruangan pribadi Ivan, Diana duduk di atas sofa empuk yang ada di dalam sana, sambil memperhatikan keadaan sekitar. Ceklak! Pintu terbuka, terlihat Ivan memasuki ruangan yang sama dengannya, Diana pun langsung berdiri, bersiap menerima kemarahan Ivan karena dirinya banyak membolos pada setiap mata kuliahnya. Selama kau sakit, bukankah sudah ku minta kamu untuk izin dulu? Kamu tahu, tidak semua orang seberuntung dirimu bisa menimba ilmu di fakultas impian mereka. Mimpimu ingin menjadi dokter bukan? Kuliah dengan benar, kalau kau tidak bisa masuk izin dengan benar. Jangan membolos! Mimpi tidak akan bisa kau gapai jika kamu sendiri tidak sungguh-sungguh untuk mencapainya. Huh! Ivan menghempas napasnya begitu kasar. Maaf, karena kamu bersamaku, maka aku bertanggung jawab penuh atas dirimu. Kakekku sudah berjanji pada nenekmu untuk menjagamu. Jika kamu berhasil mewujudkan mimpimu, senyuman kebanggaan nenekmu padamu, adalah yang yang melegakan bagi kami. Kami tidak ingin melukai perasaan nenekmu. Nenekmu adalah panutanku, aku sangat-sangat mengagumi beliau. Aku tidak bisa membayangkan kesedihan beliau jika kami gagal menjalankan amanah yang dia titipkan pada kami. Bagi nenekmu kamu adalah permata terindah yang dia miliki, dan kami harus jaga itu. Diana tertegun melihat pancaran rasa cinta yang terlihat di mata Ivan, saat Ivan menyinggung tentang neneknya. Jangan membolos lagi. Diana mengangguk, dia memahami kemarahan Ivan. Kamu mengenal Freddy. Diana mengambil handphonenya dan mulai mengetik asteris aku tidak mengenalnya. Seniorku di kampus dulu adalah teman dekatnya. Kamu memiliki hubungan dengan Freddy. Saat ini tidak ada. Dulu dia pernah berusaha mendekatiku, tapi aku menolaknya. Ivan terkekeh membaca kalau Diana menolak Freddy. Seorang pebisnis yang sukses ditolak seorang gadis yang ada di depannya. Bagi sebagian gadis yang ada di kota ini, sosok Freddy adalah impian mereka untuk dijadikan pasangan, sedang Diana malah menolaknya. Hal ini membuat Ivan semakin tertarik untuk bertanya lagi. Kenapa kamu menolaknya? Diana kembali mengetik. Karena dia tua. Membaca jawaban Diana, tawa Ivan pun lepas. Sepertinya Diana satu-satunya orang yang menolak seorang pebisnis muda, terkenal, sukses, dan dikaruniai dengan wajah yang tampan ditolak hanya karena alasan tua. Ivan tidak bisa berhenti tersenyum menyadari kalau Freddy sejak lama menyukai Diana. Ivan menghembuskan napasnya lagi, menetralkan perasaan yang menggelitik perutnya. Dia duduk di sofa tunggal yang ada di dekat Diana. Dengan santai dia meraih tangan Diana, dia memeriksa tangan Diana yang kini tidak dibalut perban lagi. Melihat gurat kekhawatiran di wajah Ivan, Diana melepaskan tangannya yang dipegang Ivan, dan mengetik di handphonenya. Aku tidak apa-apa. Ini biasa. Karena dari kecil sudah biasa terluka. Sejak kecil aku belajar bela diri, medis, bahkan tentang bedah pada nenek, sehingga tanganku sering terluka. Iya, tapi lain kali hati-hati. Berada sedekat ini dengan Diana, ada hawa yang terasa aneh dari dalam diri Ivan. Oh ya, jangan lupa minum obatmu tiap waktu. Ivan berusaha mengalihkan perasaannya. Diana hanya menganggupkan kepalanya. Luka di telapak tanganmu belum sepenuhnya sembuh, hati-hati menggunakan tanganmu. Ivan kembali melihat keadaan luka yang ada di telapak tangan Diana. Lumayan membaik. Ivan pun menyandarkan punggungnya di sandaran sofa. Sesaat keduanya terdiam. Keadaan hening, hanya deraan napas keduanya yang terdengar. Diana juga menyandarkan punggungnya pada sandaran sofa panjang yang dia tempati. Entah kenapa kelopak matanya terasa sangat berat. Hingga kedua kelopak matanya pun terpejam. Sebenarnya banyak yang ingin aku tanyakan tentang nenekmu, tapi aku lelah menunggumu mengetik jawaban. Hening. Diana. Ivan menoleh ke arah Diana, namun dia tidak melanjutkan perkataannya, karena wanita itu telah memejamkan kedua matanya. Diana. Diana. Kamu seperti orang yang kekurangan tidur saja, gerutu Ivan. Padahal baru beberapa menit yang lalu dia tidak menoleh ke arah gadis itu. Perhatian Ivan tertuju pada kedua paha Diana yang putih mulus, hal yang sangat menyesakan dedanya untuk terus dipandangi, namun juga sulit mengalihkan pandangannya dari pemandangan yang indah itu, karena bagian gaun yang Diana gunakan di atas lutut, hingga dalam posisi duduk seperti ini, gaun itu tidak menutupi kedua paha Diana. Ivan menelan salifanya karena pemandangan indah yang ada di depan matanya membuat ada yang mendidih di dalam dirinya. Ivan mulai mendekati Diana sambil melepas jasnya. Lalu menutup paha Diana yang menyapa kedua matanya dengan jasnya. Setelah ini, kamu tidak boleh memakai pekayan seperti ini Diana, gerutunya. Ivan memperbaiki posisi Diana, perlahan dia merebahkan Diana di sofa panjang, dan menyanggah kepala Diana dengan bantal kecil yang ada di dekatnya. Ivan kembali merapikan jasnya agar menutup dengan benar bagian tubuh Diana, merasa semua oke, dia pun keluar dari ruang istirahatnya. Saat Ivan keluar dari pintu ruangan pribadinya, saat yang sama Yuda juga masuk ke ruangannya. Mana Diana? Tanya Yuda. Dia tidur, sepertinya dia masih kelelahan, sahut Ivan. Mata Ivan tertuju pada berkas yang ada di tangan Yuda. Dokumen apa itu? Oh, ini berkas perkara Veronica, dan Quenze. Apa jadi sidangnya dimulai hari ini? Iya, proses pengadilannya dipercepat. Pengacara Nizam sangat berambisi memasukkan Veronica dan sekutunya secepatnya ke penjara, bahkan dia menggunakan semua koneksinya agar bisa mempercepat semua proses, hingga pengadilan kasus ini dipercepat. Pengacara Nizam memang sangat hebat, dia tahu kalau lawannya akan membuat proses hukum ini berjalan lamban, dan pastinya menunda-nunda jadwal sidang, tapi pengacara Nizam berhasil membuat semuanya berjalan lebih cepat, karena semua bukti yang dia miliki sangat kuat untuk menjadi tiket VVIP Veronica menuju jeruji besi. Ivan menganggupkan santai kepalanya, dia senang proses peradilan dipercepat. Yap, begitulah cara penjahat menghindar, saat diintrogasi, orang tanya apa, dia jawab apa, agar dia bisa menghindar dari mengakui kesalahannya, seperti halnya sidang, selama bisa ditunda, apapun mereka terus lakukan agar selalu bisa menunda dan terus menunda, agar keputusan semakin lama diambil hakim, dan berusaha membuat orang lupa dengan masalah yang sebenarnya. Seperti pengalihan Isue, selah Yuda. Yuk, Ivan menjentikkan jarinya, karena tanggapan Yuda sangat tepat. Aku ingin kamu melakukan satu hal. Ivan meminta Yuda mendekat, dia pun berbisik di sisi wajah Yuda. Raut wajah Yuda seketika berubah setelah mendengar semua rencana Ivan. Rencanamu kurang baik, Ivan. Bagaimanapun Fazran berjasa besar pada perusahaan ini. Sekarang saja mereka sudah mengembalikan semua sahamnya ke Agung Jaya. Ivan mentap tajam pada Yuda, tatapan mata yang penuh penekanan, membuat bulu kuduk Yuda berdiri di tatap Ivan seperti itu. Baiklah, aku akan melakukan seperti apa yang kamu mau. Yuda segera bangkit dan keluar dari ruangan Ivan. Yuda baru keluar dari lift, dia berjalan santai menuju mobilnya. Kering! Kering! Yuda berdering, langkahnya pun terhenti. Yuda memeriksa siapa yang menghubunginya. Saat melihat layar, identitas pemanggil adalah ibunya. Iya mama. Saat yang sama Veronica muncul di depan matanya. Hai Yud, bisa kita bicara? Aku ingin bicara sesuatu denganmu. Yuda hanya tersenyum dingin, fokusnya tetap pada mamanya. Yuda, untuk kasus Veronica, kita jangan ikut campur, Nenek sudah memaafkan Veronica. Perkataan ibunya di ujung telepon sana membuat Yuda terdiam. Tadi, nyonya olah datang menemui Nenek, beliau meminta maaf atas perbuatan Veronica. Nenekmu tidak tega kalau tidak memaafkan Veronica, karena bagi Nenekmu Veronica seperti cucunya sendiri, jadi Nenek sudah memaafkan Veronica. Jadi, kita tidak ikut menuntut Veronica, dan kita jangan ikut proses hukum yang menyeret Veronica. Yuda masih diam, untuk kasus malpraktek, jika pasien memberi maaf pada pelaku, maka masalah terselesaikan setengahnya. Merasa ibunya tidak bicara lagi, Yuda pun menutup sambungan teleponnya. Yuda. Kesadaran Yuda kembali, dia baru ingat ada Veronica di depan matanya. Kita tumbuh dari kecil sama-sama Yud, aku, kamu, Ivan, Kak Angga, Kiara. Keluarga kita mulanya terikat karena bisnis, namun karena sangat dekat, kita semua seperti sebuah keluarga. Nenekmu juga seperti nenekku sendiri. Kejadian kemarin murni kecelakaan saja Yud. Veronica menunduk, napasnya terdengar sedikit berat, saat dia menegakkan wajahnya kedua matanya terlihat sembab. Kejadian kemarin tentu tidak mudah membuatmu agar percaya padaku. Karena kamu lebih percaya dengan apa yang Diana tuliskan.